Film dibuka menampilkan seorang wanita, Annie, dan suaminya Peter. Peter akan pergi ke Stockholm, di mana polisi memanggilnya, yang ditanya Annie mengapa, tapi Peter mengatakan jika dia tidak tahu. Kesokan paginya, Peter membahas tentang kehadiran putranya dari istri pertamanya yang akan dia undang untuk tinggal bersama mereka, dan itu diterima oleh Annie. Annie adalah seorang pengacara yang diperlihatkan menangani tiga kasus kekerasan terhadap wanita muda. Annie menikah dengan Peter yang adalah seorang dokter, dan mereka memiliki dua anak perempuan kembar, Frida dan Pani. Putra remaja Peter dari pernikahan sebelumnya adalah Gustav, yang tinggal di Sweden bersama ibunya Rebecca. Keluarga berencana agar Gustav tinggal bersama Annie dan Peter. Gustav tiba dan Annie sangat menerimanya. Mereka makan bersama, dan tampak semuanya baik dan harmonis. Termasuk Frida dan Pani sangat senang kehadiran Gustav sebagai kakak mereka. Suatu hari, Annie pulang kerja, dia melihat kamar Gustav, begitu berantakan dan mulai membersihkannya. Lalu Gustav masuk mendapati Annie, tapi Annie menemukan sebuah buku yang dibaca oleh Gustav, dan Annie menganggap bahwa Gustav belum layak membacanya. Malam itu, klien wanitanya mendatangi Annie, mengungkapkan ketakutannya untuk melanjutkan kasusnya yang ditangani Annie. Tapi Annie menasihati wanita itu, jika dia menginginkan berhenti, itu akan membiarkan pelakunya menjadi bebas dan berdampak pada korban wanita lain. Kesekan hari, Annie dan kedua putrinya yang baru saja kembali ke rumah, dia mendengar keributan antara Gustav dan Peter. Dimana Gustav sangat tidak ingin diatur oleh Peter, jadi dia menolak untuk dinasihati. Peter menjadi marah, lalu dia pun pergi. Malam itu, Peter mengungkapkan kepada Annie, jika dia sangat menyesal membawa Gustav untuk tinggal dengan mereka. Dia berpikir jika Gustav lebih baik tinggal di sekolah seramah. Tapi Annie mendorong Peter untuk tetap bersabar menghadapi Gustav, karena walaupun bagaimana, Gustav adalah putranya. Suatu hari, Annie kembali ke rumah untuk menemukan telah terjadi perampokan. Insiden tersebut dilaporkan ke polisi, tetapi setelah itu Annie menemukan barang di binatu Gustav yang ada di tasnya, dicuri saat pembobolan. Dia menyadari bahwa Gustav bertanggung jawab atas perampokan tersebut, dan menghadapkan Gustav dengan bukti. Namun, Annie berjanji akan merahsiakan masalah ini jika Gustav melakukan bagiannya dalam rumah tangga. Sejak saat itu, Gustav benar-benar dengan Riang bergabung dalam kehidupan sosial keluarga. Misalnya, membaca sebuah buku untuk gadis kembar muda, yang juga dilakukan oleh Annie sendiri. Waktu berlalu dalam suatu malam, Gustav membawa pulang pacarnya Amanda. Annie mendengar pasangan itu di dalam kamar mereka, membuat dia menjadi terganggu saat sedang membaca bukunya. Annie kemudian kembali ke kamarnya, memperhatikan wajahnya dicermin, seakan-akan dia mulai mengoreksi tubuhnya, apakah masih muda atau telah lebih tua. Annie terus melanjutkan pekerjaannya, seperti biasa menjadi pengacara, di dalam persidangan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Kesokan harinya, Annie, Gustav, dan kedua putrinya pergi berenang di sungai, dan tampak mereka sangat menikmati kebersamaan mereka di air. Cara ini memungkinkan kedekatan Gustav dan Annie, serta kedua adiknya, makin terlihat kompak, walaupun Annie berpikir jika Gustav bukan anak kandungnya sendiri. Lalu malam itu, Annie dan Gustav bersantai di ruang tamu, menunjukkan kekerapan mereka semakin dekat sebagai seorang ibu dan anak. Lalu Annie menyingkung gambar di tangan Gustav, dan Gustav menawarkan, jika Annie ingin memiliki gambar itu, dia bisa menggambarkannya. Walaupun Annie menganggap itu tidak mungkin, tapi akhirnya Annie membiarkan Gustav untuk melakukannya, dan dia menyukai hal itu. Keduanya menjadi lebih dekat, dan itu membangun rasa percaya di antara mereka semakin kuat. Kesekan harinya, Peter dan Annie menjamu tamu di balkon mereka, tapi Annie yang bosan dengan diskusi mereka, dia mengutarkan musik, dan mulai menikmati tariannya. Sementara Peter dan teman-temannya tidak terlalu memperdulikan tarian Annie. Annie menjadi kesal, dia duduk di bawah balkon, dan Gustav mendatanginya, memberitahunya jika dia akan keluar, dan menawarkan Annie untuk bergabung dengannya. Tidak menunggu waktu, Annie langsung menyetujui tawaran itu, dan keduanya pergi ke bar lokal untuk berdiskusi di sana. Setelah melawati diskusi yang panjang, Gustav terkejut jika Annie tiba-tiba memeluknya, lalu Gustav pun pergi. Annie kembali ke rumah, di mana Peter menghadapinya, dan mulai memarahinya, karena pergi meninggalkan tamu, di mana Peter menganggap bahwa Annie tidak memiliki rasa hormat kepada para tamunya. Kesekan harinya, hubungan keluarga kembali normal, di mana mereka semua memainkan peta kumpet, tapi Gustav dan Annie bersembunyi di balik pohon. Gustav kemudian mulai memegang tangan Annie, di mana Annie merasakan sesuatu yang aneh, kemungkinan itu adalah tanda, Gustav merespon pertemuan mereka di bar. Malam itu, Annie yang tidak bisa tidur, pergi mengunjungi Gustav di kamarnya, dan keduanya memulai romansa mereka yang penuh rahasia di belakang Peter. Annie kemudian mulai menunjukkan perhatiannya kepada Gustav, dengan membeli komputer buat Gustav. Lalu Annie memberitahu Peter tentang hal itu, Peter merasa itu tidak perlu, karena dia menganggap jika dia yang harus melakukan. Namun Annie membantah, karena dia juga memiliki tanggung jawab terhadap Gustav, walaupun bukan anaknya, tapi dia berada dalam keluarga mereka. Hubungan Gustav dan Annie terus berkembang, mereka selalu mengambil kesempatan saat Peter sedang di luar. Suatu ketika, Peter hampir menemukan Annie dan Gustav berselingkuh, saat dia kembali ke rumah. Beruntung Annie dan Gustav segera mengetahui itu. Keduanya tidak hanya di rumah, mencari kesempatan di luar rumah, dan saat Peter sedang di luar. Gustav juga mewawancari Annie dengan tape recorder, menanyakan berbagai pertanyaan, termasuk tentang hubungan pertamanya. Suatu hari, keluarga merayakan ulang tahun Frida dan Vani. Saat Annie dan Gustav menjauh dari pesta itu, Gustav memeluknya. Seorang tamu, saudara perempuan Annie, Lina, menyaksikan pertemuan itu, dan dengan kesal meninggalkan pesta. Annie takut Lina akan memberitahu Peter, dan segera memutuskan hubungannya dengan Gustav. Gustav dan Peter pergi untuk menghabiskan waktu di kabin mereka di hutan. Setelah mereka kembali, Peter memberitahu Annie bahwa Gustav ingin pergi ke sekolah beras ramah, dan telah memberitahu Peter apa yang terjadi antara Annie dan dirinya sendiri. Setelah jeda, Annie dengan istris menyangkal tuduhan itu, mengatakan Gustav membencinya, karena mengakhiri pernikahan Peter dan Rebecca. Dia juga memberitahu Peter bahwa Gustav bertanggung jawab atas perampokan itu. Annie, Peter, dan Gustav kemudian duduk bersama, di mana Annie terus menyangkal perselingkuhannya. Gustav akhirnya berangkat ke sekolah beras ramah. Belakangan, Gustav mengunjungi kantor Annie, dan mengancam akan melaporkannya atas perselingkuhan ilegal tersebut. Tetapi dia menjawab bahwa dia bukan saksi yang kredibel, dan tidak akan pernah dipercaya. Gustav mengunjungi rumahnya pada malam hari, untuk menanyakan ayahnya, tapi dia ditolak oleh Annie, yang meninggalkannya menangis di tanah. Di sebuah pesta untuk Annie, Peter dipanggil dengan pesan bahwa Gustav menghilang dari sekolahnya. Peter dipanggil ke Stockholm oleh polisi. Ternyata, seorang pemburu telah menemukan tubuh Gustav di dekat kabin, di mana dia mati kedinginan. Ketika Annie memberitahu Peter bahwa kematian Gustav bukanlah salahnya, Peter dengan kasar membungkamnya. Keluarga Peter, Annie, dan dua gadis muda berbaju hitam mengemudi dalam diam di mobil mereka, mungkin ke pemakaman Gustav. Kalem pun berakhir, jangan lupa belikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.